Hai kuris foodies selamat datang di Andra Sontan Youtube Channel Pada kuris foodies episode kali ini kita bakal nyobain salah satu jenis snack atau makanan ringan yang sangat populer di Korea yang sekarang juga masuk ke Indonesia Nah salah satu jenis makanan yang paling populer itu yang masuk ke Indonesia itu namanya topoki Nah topoki ini sendiri adalah salah satu jenis jajanan dari Korea yang katanya ini sejenis kue beras dengan saus jojujang dan ada begitu banyak jenis jajanan Korea sebenarnya tapi gue gak tau bagaimana yang satu ini cukup populer dan banyak dijual di Indonesia dari mulai dari yang kaki lima jajanan jalan-jalanan gitu sekarang udah mulai banyak masuk dan ini sekarang juga udah mulai masuk yang versi instannya Sebenarnya bukan hal yang baru sepertinya yang untuk merek mujigai topoki mujigai ini sendiri itu sudah masuk sekitar setahun kemarin dan sebelum mereka juga ini sudah ada yang merek-merek sebelumnya itu cuma yang mujigai ini dijual dengan harga yang lebih ekonomis kalau yang lain itu harganya sekitar 39-40 ribu yang topoki mujigai ini dijual dengan harga yang lebih ekonomis yang mana ini harganya itu 19.900 atau 20.000 rupiah untuk beratnya sendiri mujigai topoki ini beratnya itu 180 gram dan hari ini langsung kita cobain kira-kira rasanya bagaimana dan kita langsung unboxing aja kira-kira dalamnya ada apa aja oke di dalamnya itu simpel banget yang pertama adalah saus gochujangnya sendiri terus yang kedua itu adalah topoknya sendiri topoknya sendiri itu berupa batangan atau ya batangan gini ada lima biji nah kira-kira bagaimana rasanya langsung kita cobain sekarang yuk oke guys sekarang langsung kita cobain topoknya dan kuahnya itu benar-benar kental banget ya kental banget dan warnanya itu juga gelap banget dan pekat banget sekarang gue pengen nyobain kuahnya dulu wow wow rasanya itu lebih kemanis dan asin dan kayak gurih banget gurihnya kayak gurih ada kayak apa ya kayak saripati ikan gitu dan juga agak asam jadi kayak sepintas kayak kalau aroma gitu dan terus kayak pertama kali dicicip dia tuh kayak manis asam asamnya itu mirip ke mirip ke asam apa Indonesia namanya asam asam jawa kali ya atau misalnya atau tamarin ya jadi ada kayak rasa asam tamarin dan juga ternyata gak pedes ternyata gue pikirnya pedes ternyata gak sekarang kita nyobain si topokinya topokinya tuh kan panjang-panjang tadi ternyata pas gue masukin ke wadah masak gak muat gitu jadi gue potong-potong nah sekarang kayak gini penampakannya sekali lagi topokinya topokinya tuh kan kenyal banget jadi kalau di Indonesia itu mirip kayak kayak kue yang terbuat dari tepung ketan jadi bukan beras mungkin ini mungkin aslinya ketan kalau ya walaupun dibilang disini kue beras gitu soalnya kan beras di Korea mungkin ada beberapa jenis sekali mungkin beras yang digunakan itu mungkin beras ketan soalnya kalau dimakan itu kayak padat banget dan sedikit keras tapi untuk kerasnya itu saya bergantung jadi kalau misalnya kalau kalian makan langsung gitu panas-panas langsung makan itu dia tadi lebih empuk ya kelihatannya bakal lebih empuk ketimbang udah dibiarin dingin cuma kan selera orang nih beda-beda kan ada pengen makan yang kondisi dingin ada yang makan pas lagi hangat-hangatnya gitu aku bilang tadi airnya kebanyakan ternyata enggak pas gitu ya dan kuahnya ini pekat banget cuma memang kurangnya itu harusnya dia pedas banget ya bukan berarti gak ada pedas mungkin buat orang yang sensitif cabai ini bakal pedas tapi buat kita yang suka makan pedas ini gak pedas sama sekali gitu nice mungkin yang suka makan Korea ini cukup autentik sih menurut gue dan juga harganya itu lebih relatif murah harganya cuma 19 ribu dibanding dengan kalau misalnya yang topok yang sudah keluar sebelumnya tapi gue gak tau juga karena gue gak liat isinya bagaimana tapi kalau yang jelas ini isinya tuh 180 gram dan apakah recommended buat gue cukup recommended ya karena gue juga beberapa kali nyobain topoki yang di pinggir jalan bahkan yang agak ngape juga pernah gue cobain dan ini cukup autentik so Korea Spudis itu dia buat episode kali ini thank you for watching jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan sampai ketemu di Korea Spudis episode berikutnya dadah sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax